Menkomar Ves Luhud Bin Sarpanjaitan pastikan venue penyelenggaraan F1H2O akan selesai 22 Februari 2023. Hal ini disampaikan Luhud saat meninjau persiapan pembangunan venue F1H2O di Komplek Lapangan Sisi Ngamang Raja Balige pada Kamis 5 Januari 2023. Luhud mengaku kedatangannya ke Toba sekaligus memastikan kesiapan Kabupaten Toba termasuk dari sisi keberhasilan kota Balige selaku tuan rumah F1H2O. Terkait pembersihan bantaran danau sepanjang 1,5 km, Luhud pastikan akan dilakukan pembersihan sepanjang pantai secara bertahap. Tak hanya itu, Luhud juga bicara soal keramba jaring apung yang masih marak di kawasan Danau Toba. Luhud berjanji akan menyelesaikan persoalan KJA tanpa pandang bulu dengan melibatkan Kapolda Sumut dalam hal penertibannya. Dulu mungkin pemerintah kita kurang tertib, sekarang kita lebih tertib. Jadi Pak Jokowi itu mau semua tertib, ya kita bikin tertib. Jadi kalau ada pun nanti pemindahan ganti rugi, ya pasti ganti untuk. Termasuk dengan keramba Pak? Keramba kita akan selesaikan dari Pak Kapolda, kita akan selesaikan sampai kepada jumlah dia yang boleh ditampung oleh luasandara. Tidak ada urusan kita siapapun yang punya itu, pokoknya kalau dia harus disingkirkan, singkirkan, dan harus berada di tempat yang ditentukan. Ya, saya ulangi ya, harus berada di tempat yang ditentukan ya. Jadi bisa tertata. Dan menggunakan teknologi yang benar, di mana makan itu tidak turun ke bawah, tapi makan itu tidak akan menjadi merusak lingkungan. Ia memastikan KJA harus berada di tempat yang ditentukan. Ia juga meminta agar pemerintah daerah tegas dalam menegakkan hukum prihal kawasan Sempa dan Danau Toba tersebut.